Polda Metro Jaya ikut bersuara soal penutupan Jalan Jati Baru Raya Tanah Abang Jakarta Pusat. Polda merekomendasikan Pemprov untuk mengkaji ulang kebijakan itu. Satu bulan sudah Jalan Jati Baru Raya Tanah Abang ditutup dalam waktu tertentu. Penutupan dilakukan untuk memberikan lahan bagi sekitar 400-an PKL berdagang. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini tentu menarik perhatian sejumlah pihak, termasuk Polda Metro Jaya yang berwenang terkait pengaturan arus lalu lintas di kawasan itu. Dirilantas Polda Metro Jaya Kombespol Halim Pagara mengatakan Pemprov perlu mengkaji kembali kebijakan ini. 6 poin rekomendasi terkait masalah hukum dan sosial dikirimkan polisi pada Pemprov. Untuk itu Dirilantas meminta Jalan Jati Baru kembali dibuka. Mengembalikan dan mengkutimalkan fungsi jalan kembali yang di Jati Baru tersebut, sehingga tidak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Dari survei dan pengamatan langsung di lapangan oleh kepolisian, kemacetan yang terjadi di Tanah Abang meningkat sekitar 60% pada waktu tertentu. Putri Oktaviani dan Tikno Handoko melaporkan dari Jakarta.